Sesosok mayat yang ditemukan membusuk di Gorong-Gorong tepat di jalan Transmbarelang 1 km setelah Makobrimo Polda-Kepri cukup mengebohkan pengendara yang melintas. Polisi pun segera memasang garis polisi agar warga tidak mengganggu proses oleh tempat kejadian perkara. Saksi mata yang pertama kali menemukan mayat adalah penjual gorengan di dekat Gorong-Gorong bernama Jeffrey. Jeffrey mengaku awalnya pada selasa pagi ia hendak menyiram jalanan asfal di dekat lokasinya berjualan karena berdebu. Saat akan mengambil air di Gorong-Gorong, Jeffrey dikejutkan dengan adanya mayat di Gorong-Gorong dengan kondisi badan telentang. Jeffrey lantas menyadari bahwa bau busuk yang ia cium sejak pagi berasal dari mayat tersebut. Tanpa pikir panjang, Jeffrey langsung menemui petugas jaga di pos Makobrimop untuk melaporkan kejadian yang ditemunya itu. Gak apa-apa, tadi abang bisa menemukan itu karena curiga dengan bau atau bagaimana abang? Mau ngambil air. Mau ngambil air, terus? Banyak, sudah mau ngambil air, biasanya kami nyirap di jalanan. Ngambil air, mau mayat, dan itu aja. Tampak sebuah limo. Tapi abang disini kan tiap hari jualan, hari sebelumnya ngambil air juga gak? Kami libur. Oh, libur. Biasanya kami liburan, pameran. Di lokasi polisi juga menemukan sejumlah kejanggalan, di mana terdapat puing bekas kap motor yang terlihat pecah tak jauh dari lokasi penemuan mayat. Untuk memastikan, polisi juga berkoordinasi dengan Satuan Lantas Polores Tabarelang untuk mencocokkan data korban lantas yang belum ditemukan identitasnya. Polisi juga memutuskan untuk melakukan oleh TKP ulang untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk penyelidikan. Tim Liputan Kelas 7 menginformasikan.